Pemirsa Majelis Pemusyawaratan Ulama merupakan mitra sejajar pemerintah dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini kembali ditegaskan pelaksana tugas Ketua MPUAC, Tengku Faisal Ali, saat membuka rapat koordinasi MPUAC tahun 2020. Diaulah Tengku Haji Abdullah Ujung Rimba, Kompleks Sekretariat MPUAC. Pelaksana tugas MPUAC, Tengku Faisal Ali menyampaikan, rapat koordinasi MPUAC yang mengangkat tema, sinergikan program dan kegiatan ulama dan umara dalam pembangunan, bisa menyusun suatu draft keputusan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dari rapat, koordinasi ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang menjadi pegangan bagi MPU Provinsi dan MPU Kabupaten Kota Saaceh dalam berkoordinasi dalam setiap langkah. Dengan pegangan terhadap kanun dan tata tertib, sehingga MPU ini tetap menjadi mitra pemerintah Provinsi dan mitra pemerintah Kabupaten Kota. Hal ini memberikan pemahaman kepada sektaris, kepada keabu MPU di Kabupaten Kota bahwa kita ini mitra dari segala aspek. Jadi ada aspek-aspek hal-hal yang perlu diperhatikan walaupun di dalam hal fasilitas kita tidak sepadan dengan mitra yang lain. Nah, tapi itu tidak ada masalah. Tapi dalam hal kegiatan, kita berharap bahwa selain daripada kita sendiri harus memahami bahwa itu bentuk kemitraan, dan juga perlu menyampaikan kepada orang lain bahwa kita ini mitra. Sebelumnya dalam laporan Ketua Penitia, Kepala Sekretariat MPU Aceh, Haji Murni menyampaikan, kegiatan rapat koordinasi MPU se-Aceh ini bertujuan untuk menemukan bentuk koordinasi yang tepat dan optimal antara ulama dan umara. Antara MPU Aceh dengan MPU Kabupaten Kota harus adanya satu persepsi bahwa peran ulama dalam pembangunan harus laras dengan apa yang melakukan umara. Rapat koordinasi MPU Aceh yang menghadirkan darah sumber PLT Ketua MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali, Kepala Sekretariat MPU Aceh, dan Pejabat Bapoda Aceh ini akan membahas dan mengevaluasi pelaksana program-program dan kegiatan-kegiatan MPU Aceh dan MPU Kabupaten Kota untuk dapat ditingkatkan ke arah yang lebih baik lagi sehingga terus terjadi peningkatan dan perbaikan dalam setiap pelaksanaannya. Rapor yang diselenggarakan selama dua hari ini diikuti oleh 76 peserta yang terdiri dari unsur anggota MPU Aceh dan MPU Kabupaten Kota Se-Aceh serta Kepala Sekretariat MPU Aceh dan unsur terkait lainnya. Dari Aceh Besar, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.